Pemirsa Komisi Pemirsa Umum Kabupaten Patanghari mulai Senin 21 Oktober 2024 melakukan proses sortir dan lipat surat suara pilkada. Dalam tahapan ini, proses sortir lipat dilakukan terhadap 223.733 lembar surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Komisioner KPU Kabupaten Patanghari Divisi Teknis Penyelenggaraan Muhammad Nuh mengatakan bahwa proses sortir lipat surat suara ini ditargetkan rampung dalam dua hari. Tepatnya sampai 22 Oktober 2024 besok. Untuk itu, para petugas diminta untuk hati-hati dan teliti guna memastikan setiap lembar surat suara dalam kondisi baik atau tidak rusak. Dalam proses sortir lipat ini, kita minta kepada petugas itu untuk betul-betul teliti dalam mensortir surat suara. Jika memang ditemukan nantinya ada surat suara yang tergores atau lecet, nah itu diminta untuk dikembalikan atau diserahkan kepada pengawas kami. Jadi kami juga sudah menyiapkan pengawas. Masing-masing pengawas itu, satu orang pengawas itu mengawasi untuk lima orang. Muhammad Nuh mengungkapkan, dalam proses sortir lipat surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi ini, KPU Kabupaten Patanghari melibatkan sekitar 111 orang warga setempat dan petugas pengawas. Di mana dalam proses ini, masing-masing warga ditugaskan untuk menyelesaikan satu dus atau sekitar 2.000 lembar surat suara.